Intro Tuhan mengasihi kita Sudah setiap saat Tuhan mau berbicara buat kita Firman Tuhan hari ini 1 Raja Raja 19 Ayat 1 sampai 18 Demikian bunyi firman Tuhan Ketika Ahab memberitahukan Kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua Nabi itu dengan pedang Maka Isabel menyuruh seorang suruhan Mengatakan kepada Elia Beginilah kiranya para Allah menghukum Aku bakal lebih lagi daripada itu Jika besok kira-kira pada waktu ini Aku tidak membuat nyawamu Sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu Maka takutlah Ia lalu bangkit dan pergi Menyelamatkan nyawanya Dan setelah sampai ke Persibah Yang termasuk wilayah Yehuda Ia meninggalkan bujangnya disana Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun Sehari perjalanan jauhnya Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar Kemudian ia ingin mati Katanya Cukuplah itu sekarang ya Tuhan Ambillah nyawaku Sebab aku ini tidak lebih baik Daripada nenek moyangku Sesudah itu ia berbaring Dan tidur di bawah pohon arar itu Tetapi tiba-tiba seorang malaikat Menyentuh dia Serta berkata kepadanya Bangunlah makanlah Ketika ia melihat sekitarnya Maka pada sebelah kepalanya Ada roti bakar Dan sebuah kendi berisi air Dan ia makan dan minum Kemudian berbaring pula Tetapi malaikat Tuhan datang Sebedua kalinya Dan menyentuh dia Serta berkata Bangunlah Makanlah Sebab kalau tidak Perjalananmu nanti terlalu jauh bagi Maka bangunlah Ia lalu makan dan minum Dan oleh kekuatan makanan itu Ia berjalan empat puluh hari Empat puluh malam Malam lamanya Sampai ke Gunung Allah Yang di Gunung Horet Disana masuklah ia ke dalam sebuah gua Dan bermalam disitu Maka firman Tuhan datang kepadanya Demikian Apakah kerjamu disini Hayalia Jawabnya Aku bekerja segiat-giatnya Bagi Tuhan Allah semesta alam Karena orang Israel Meninggalkan perjanjianmu Beruntukan mesbah-mesbahmu Dan membunuh Nabi-Nabimu Dengan pedang Hanya aku seorang dirilah Yang masih hidup Dan mereka ingin mencabut Nau aku Lalu firmannya Keluarlah Dan berdiri di atas gunung itu Di harapan Tuhan Maka Tuhan lalu Angin besar dan kuat Yang membelah gunung-gunung Dan memecahkan bukit-bukit Batu mendahului Tuhan Tetapi Tuhan tidak ada Tetapi tidak ada Tuhan Dalam angin itu Dan sesudah Angin itu Datanglah gempa Tetapi tidak ada Tuhan Dalam gempa itu Dan sesudah Gempa itu Datanglah api Tetapi tidak ada Tuhan Dalam api itu Dan sesudah api itu Datanglah Bunyi angin Sepoy-sepoi basah Sekiranya sudah Elia mendengarnya Yang menyelimungi Mungkanya dengan jubahnya Lalu pergi keluar Dan berdiri di muka Pintu gua itu Maka datanglah suara Kepadanya Yang berbunyi Apakah kejamu Di sini Elia Jawabnya Aku bekerja Segiat-giatnya Bagi Tuhan Alah semesta alam Karena orang Israel Meninggalkan perjanjianmu Meruntukkan mesbah-mesbahmu Dan membunuh Nabi-nabimu Dengan pedang Hanya aku seorang dirilah Yang masih hidup Dan mereka ingin Mencabut nyawaku Firman Tuhan Kepadanya Pergilah Kembalilah Ke calonmu Melalui padang burun Kedamsik Dan setelah Engkau sampai Engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja Atas harang Juga Yehu Cucu Nimsi Haruslah kau urapi Menjadi raja Atas Israel Dan Elisa bin Sabak Dari Abel Mahola Harus kau urapi Menjadi nabi Menggantikan engkau Maka siapa yang terluput Daripada Hazael Akan dibunuh oleh Yehu Dan siapa yang terluput Daripada Yehu Akan dibunuh oleh Elisa Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang Israel Jadi semua orang Tidak sujud menyembah Baal Dan yang mulutnya Tidak mencium dia Bapak ibu saudara Puji Tuhan Saya kasih judul Semua sudah lihat ya Keluarlah dari tempat Persembunyianmu Jadi saya harap Jadi saya harap kita semua Perhatikan apa yang disampaikan Tuhan buat kita semua Saya ingat hari Senin Saya berdoa Di bawah Dengan tim Saya selalu tanya Tuhan apa yang Saya mau sampaikan Tapi saya dengar Suara Tuhan jelas Katakan Elia di Gunung Oret Dan saya puji Tuhan Itu yang mau saya sampaikan Dan Tuhan kasih judul Buat saya Keluarlah dari tempat Persembunyian Bapak ibu saudara Berbagai kegagalan Yang dialami Dalam kehidupan Dan bahkan Kehidupan kita Yang semakin berat Dapat membawa orang Ke arah putus asa Dan kita Kita mengalami Kegagalan-kegagalan Perkumulan hidup Semakin berat Menekan Itu membawa kita Ke arah putus asa Saat seseorang putus asa Dunia serasa hampak Masa depan Seolah-olah Tidak ada Kondisi itu Kondisi seperti itulah Yang dialami oleh Nabi Ilya Ilya mengalami Kekecewaan yang berat Kesendirian yang menekan Dan ketakutan yang mendalam Sehingga Ilya putus asa Padahal kita tahu Ilya baru saja Melakukan kakair besar Ilya saja berhutbah Baru saja dia berhutbah Di antara Nabi-Nabi Baal Di antara Orang-orang Islam Yang telah meninggalkan Tuhan yang menyembah Berhala Ilya baru saja Deklarasikan Hal-hal besar Supernatural Bagaimana api Turun dari langit Untuk membakar Persembahan Ahab Raja Israel Dan umat Israel Menyaksikan peristiwa itu Seharnya itu Kemenangan Bagi Ilya Seharnya itu Satu Satu Kemenangan Bagi Ilya Satu hal yang luar biasa Bagi Ilya Amin Bapak Ibu Seharnya itu merupakan Satu kebanggaan Tersendiri Buat dia Karena Apa Kemenangan yang Gilang-gilang Dia buat Dia boleh berani Berhadapan dengan Nabi-Nabi Baal Tidak gampang Saudara Dan Ilya Berharap Kemenangan itu Membuat Raja Ahab Dan seluruh umat Israel Bertobat Meninggalkan segala berhala Dan sujud menyembah Allah Dia baru Orang-orang Israel Baru saja melihat Bagaimana Supranatural Allah Terjadi Tetapi Saudara Yang Kekasih dalam Tuhan Sangat disayangkan Karena harapan Nabi Ilya Tidak menjadi kenyataan Yang dia rindu saat itu Waktu Raja melihat Supranatural Langsung dia akan berkata Wow Allah kita dasyat Luar biasa Ayo umat Israel Mari kita sujud Menyembah Allah kita Selama ini Kita tidak menyembah Dia Kita menyembah Baal Kita menyembah Dewa-dewa Padahal inilah Allah kita Yang sebenarnya Seharga sebagai Pemimpin Dia berkata Ayo orang Israel Kita berbalik Kepada Allah kita Kita menyembah Allah kita Yang sebenarnya Amin Saudara Ahab Ahab sebagai Pemimpin Sebagai Raja Hatinya tetap Membatu Membaja Dia melihat Supranatural Jadi Tapi hatinya Tertutup Dia sudah Pegari hatinya Karena Dewa-dewa Penyembahan Berhala Sudah masih Dalam hati Dan pikirannya Sehingga dia Terhubung langsung Dengan mereka Sebenarnya Sebagai pemimpin Dia harus Arahkan umat Israel Kita kembali Menyembah Allah kita Yang hidup Kita tinggalkan Dewa-dewa Baal-baal Selama ini Kita ikuti Kita harus kembali Kepada Tuhan Allah Israel Bukan itu yang dilakukan Ahab Tapi justru Sebaliknya Ahab Waktu lihat Peristipa itu Bergegas-gegas Naik Keretanya Pulang laporkan Kepada istrinya Wah Mami Elisa itu sangat jahat Ada apa Papi Itu nabi-nabimu Yang Yang kau Sanjung-sanjung Puja-puja Yang kau sembah Yang tiap hari Kamu bayar mereka Dengan uang yang begitu Banyak Kau tahu Mami Apa yang terjadi Lalu Ada apa Sebenarnya Papi Kau tahu Elisa Elia Telah membunuh Mereka Elia Menurunkan Api dari langit Dan api itu Membakar Persembahan Padahal Mami tahu Itu persembahan Ditaruh Sudah ditaruh air Sudah digali Parit Semuanya sudah Diserami air Tapi Tapi bayangkan Api turun Jilat Sampai habis Tidak ada bekas Hah Misa Iya pak Iya mal Itu yang terjadi Dan orang Israel Bila Wow Ini betul Alat kita Kita harus kembali Tapi Saya tidak boleh tinggal diam Saya tidak bisa tinggal diam Ini ancaman Buat saya Ini ancaman Buat kerajaan kita Ini ancaman Untuk pemerintahan kita Haleluya Sudara yang dikasih Jemaat Rupambun Ratu Isabel Adalah wanita penyembah Berhala Wanita ini Yang menyeret Omat Israel Masuk dalam penyembah Berhala Bahkan wanita yang Menyeret suaminya Masuk dalam penyembah Berhala Wanita ini Membawa orang Israel Keluar dari kebenaran Termasuk suaminya Saya akan berurusan dengan dia Ini ancaman buat saya Saya akan bunuh dia Seperti dia bunuh Nabi Nabi saya Terlihat para kumpulan sombong Dia pikir Siapa bisa lawan dia Jadi dia punya dada Padahal pemerintahnya itu suami Bukan dia Bapak ibu saudara Di akhir jaman ini Ruk Isabel Berkerja menghalangi orang-orang Untuk berhubungan dengan Tuhan Berhubungan dengan hamba-hamba Tuhan yang diurapi Tuhan Maupun dengan gereja Bukan Ruk Isabel dulu saja Sekarang Ruk Isabel ada Ruk Isabel itu menghalangi orang Untuk ke gereja Menghalangi orang Untuk berhubungan dengan hamba Tuhan Yang diurapi Tuhan Menghalangi orang Jangan datang ke gereja Itulah sebabnya tanggung jawab Dari pemimpin gereja Adalah melahirkan generasi Penyembah Tuhan Sedangkan waktu Tuhan Kasih tanggung jawab Untuk saya Tuhan pertama kali bicara buat saya Leni Kamu harus bangun Puji-pujian Penyembahan di rumahku Aku mau mencium Keharuman Kamu tingkatkan penyembahan Sedangkan kalau orang Saya yang tahu menyembah Dulu pasti Tapi sudah menyari Darah daging Dalam hidup saya Saya suka menyembah Mulai dari saya bertobat tahun Lalu pembeli empat Saya masuk alam supranatural Waktu anak saya masih kecil Bersekitar satu tahun Saya suka menyembah Saya suka tenang sendiri Dan berbicara dengan Tuhan Tuhan tahu kepada siapa Dia harus kasih tanggung jawab itu Karena kamu suka menyembah Nah Saya bawa kamu Jangan lagi menyembah Di rumahku Saya bawa kamu Ke gereja Supaya kamu menyembah Di rumahku Kamu ajak orang-orang Untuk menyembah Dan itu yang saya ajarkan Di gereja ini Untuk orang harus Menyembah Tuhan Ala Israel Karena saudara Saya diciptakan Untuk menyembah Bapak Sekarang orang Kejar harta Uang tempatan Pesisi Orang tidak pernah Kejar Tuhan Makanya saudara Kejar Kering Kering Loyo Lesu Tapi orang-orang Kejar Tuhan Akan beria-ria Akan ceria Akan semangat Tidak akan Pernah gencar Masalah boleh ada Tapi tetap tenang Melewatinya Amin saudara Itulah sebabnya Sebagai pemimpin Pemimpin gereja Sebagai pemimpin Pemimpin hongsel Anda harus Ajarkan umat Yang kau pimpin Menyembah Dan engkau Harus menyembah Lebih dulu Baru engkau Ajarkan umat Yang kau pimpin Kau tidak bisa Ajarkan umat Kalau kau sendiri Tidak bisa menyembah Tuhan senang Anak-anaknya Menyembah Dia Tidak tahu Tadi malam Saya bilang Tuhan Saya mau tidur Tempoh Nanti jam 4 Saya bangun Tapi saya bilang Tidak Lalu saya tidur Tapi saya tidak bisa tidur Saya bangun Saya lias Tengah 2 Saya harus menyembah Saya setuju Menyembah Bapak Saya berbicara dengan Bapak Lalu saya siapkan Mutbah lagi Saya sudah siap Dengan Tapi apalagi Tuhan dan Tuhan Mengomong Saya menyembah Saya senang Tuhan ada di situ Buat saya Dan saya tulis lagi Sampai jam 5 Saya bertidur Satu jam Mungkin 2 jam Saya datang lagi Ceria Suka cerita Tidak ada masalah Sudara Kalau orang tidak tidur Kan nanti stres Apa Berdiri Pusing Tapi tidak Saya bilang Tuhan Saya saya kekuatan Itulah sebabnya Dari kecil Anak-anak sudah harus Diajar menyembah Tuhan Untuk berhubungan Dengan Tuhan Dan gereja Anak-anak Bapak ibu itu Diajar untuk mengenal Tuhan Untuk menyembah Tuhan Jadi anak-anak Harus diajar Untuk ke gereja Diajar untuk Menyembah Tuhan Jadi sekarang Ajar anak-anak itu Untuk menyembah Untuk ke gereja Karena di rumah Tuhan Mereka bertumbuh Benar Kalau sudara Tidak bawa mereka Ke gereja Sudara susah Dapat yang lain Bapak ibu Sudara Tuhan Yang kita sembah Itu kudus Dan ia mau Berhubungan dengan Orang yang kudus Jadi kita harus Hidup kudus Supaya kita datang Menyembah Alang yang kudus Orang-orang Datang menyembah Tuhan Dengan konspirasi Konspirasi jahat Menyembah Dengan kemunafikan Menyembah Dengan kebohongan Menyembah Dengan dusta Menyembah Dengan kejahatan Tidak akan pernah Berjumpa Tuhan Orang-orang Datang dengan Kelaparan Kehausan Akan Tuhan Yang akan Berjumpa Dengan Tuhan Roi Sebel Bekerja di semua Setelah Kehidupan Orang Israel Membuat orang Israel Berputar-putar Dan membuat Mereka jauh Dari Allah Membuat mereka Kehilangan tujuan Hidupnya yang benar Orang Israel Tidak mampu Menghadapi Perempuan Setan ini Justru mereka Tunduk Dan taklu Dan sebarangnya Jadi Bapak Ibu Sudara Untuk menghadapi Roh Isabel Roh-roh Jahat Pada zaman ini Bapak Ibu Sudara Harus memiliki Kuasa Supranatural Kuasa Allah Kita miliki Waktu kita berjalan Orang-orang Tunduk Dan taklu Waktu kita Ajarkan mereka Tuhan mengasihi Ibu Bapak Mereka akan drop Sekalipun mereka Jahat Sekalipun mereka Keras hati Waktu kita datang Dengan bawah Kuasa Supranatural Mereka punya Hati akan Hancur Itu kesaksian Sudara Bagaimana Hamba-hamba Tuhan Yang bersama-sama Saya pergi Penginjilan Mereka bilang Ini orangnya Keras sekali Tapi waktu mereka Datang Berkatakan Ibu Tuhan Ismengasihi Bapak Tuhan Ismengasihi Bapak Hancur hati Anda tidak bisa Datang dengan Supranatural Pikiran-pikiran Anda yang Natural Tidak bisa Sudara Hanya orang-orang Yang mengalami Kuasa Tuhan Yang akan Berjalingan Kuasa itu Dan akan Buat Terobosan Siapapun hatinya Keras Apapun Baja Apapun Ketika Hadirat Tuhan Turun memenuhi Dia Hancur Hancur Hatinya Luluh Hatinya Bahkan Orang-orang Besar Pejabat Yang tadi Kita takut Untuk berpapasan Dengan mereka Melihat Mereka Kita takut Tapi Sudara Tahu Hamba-hamba Tuhan Sudah berhubungan Yang mereka Hamba Tuhan Di gereja ini Mengapa Mereka Tidak takut Karena mereka Berjalan Dalam Kuasa Supranatural Kuasa Tuhan Itulah sebabnya Walaupun mereka Orang besar Tunduk Taklu Anda tidak bisa Melayani dengan Natural Anda Pikiran Anda Nanti Anda Bosan Jenuh Pekerjaan Penginjilan Bersaji itu Bosan Tidak tertarik Betul Sudara Kalau kita Hopet di depan Menyanyi Oh itu bagus Tapi penginjilan Waduh Bosan Orang lihat kita Sudara Boleh tanya Apakah mereka Malu Tidak pernah mereka Malu Bapak Ibu Sudara Dikasihi Tuhan Orang-orang Yang tidak punya Kuasa Supranatural Kuasa Tuhan Dalam hidupnya Akan tunduk Pada setan Noro jahat Saya selalu Mau bilang Supranatural Karena itu Kuasa Tuhan Kuasa Tuhan Itu yang bisa Buat kita Bikin apa saja Kalau natural Tidak bisa Supranatural Dimana saja Kita berada Mujisat 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 Tidak Mungkin 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 Pasti Pasti Setiap orang Hidup Supranatural Akan berkata Pasti 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 Bukan Mungkin Kata ya Mudah-mudahan Semoga Tidak Bagi saya Pasti Karena Iman saya Kepada Allah Yang hidup Makanya Kalau firman berkata Ya dan Amin Ya dan Amin Saya Tidak pernah Bila Mudah-mudahan Atau Semoga Tidak Akan Pernah Saya Bila Pasti 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 Miskin Betul Tapi Pasti Jadi Kaya Susah Betul Tapi Nanti Jadi Orang Berhasil Sukses Roi Sabel Bekerja Dalam Setiap Keluarga Sehingga Punya Akses Untuk Menghancurkan Jadi Hati-hati Keluarga Kalau Roi Sabel Ini Masuk Bisa Menghancurkan Sedara Kita Ingat Bapak Gembala Pernah Berkhutbah Sini Dan Berkata Bapak Gembala Berkata Roi Sabel Masuk Di Gereja Gereja Untuk Menghancurkan Gereja Gereja Roi Ini Ada Pada Wanita Wanita Suka Mengatur Suami Menguasai Suami Menjajah Suami Membawa Suami Untuk Keluar Dari Gereja Dan Menjauh Dari Tuhan Jadi Kalau Sedara Ada disini Lalu Diajak Keluar Sendiri Roh Apa Tadi Suami Menyembah Kok Sekarang Tidak Lagi Sekali Lagi Saya Mau Berhenti Jemaah Terhidup Amin Jangan Jadi Istri Istri Yang Atur Suami Jajah Suami Amen Amen Istri Istri Hormati Suamimu Tapi Jangan Jajah Dia Atur Dia Siapa Angkat Anak Jadi Satang Bersuami Suami Anak Anak Itu Penolong Bukan Satang Amen Eh Bapak Bapak Angli Harus Sayang Anak Bini Itu Menghormati Orang Tua Tapi Keluarga Suami Orang Bini Suami Orang Anak Sayang Dia Dia Kupukul Dia Kau Hianati Dia Apalagi Di rumah Mamanya Bapak Dia Pernah Dikasari Kau Kasari Dia Sumpah Dia Maki Dia Maka Mama Mau lari Jangan lari Lari Dekat Dekat Saja Belakampun Isang Nanti Balai Masih Rumah Sayang Dia Sedara Waktu Sedara Susah Sakit Siapa Yang Dia Bukan Ke Istrimu Jadi Bapak Ibu Sedara Dikasih Tuhan Jaga Hati Ana Dengan Baik Kalau Hatimu Sakit Luka Hancur Maka Roh Isabel Akan Masuk Di Hatimu Dan Menajukan Hidup Hati Suka Lagi Ke Gereja Tidak Suka Berdoa Tidak Suka Menyembak Tidak Suka Baca Firman Padahal Duduk Anda Semangat Gairah Berapi Api Pelayanan Sana Sini Berdoa Tapi Sekarang Loyok Kusam Dan Diam Seribu Bahasa Tidak Mau Ngomong Tutupi Tuhan Tidak Ratu Isabel Adalah Wanita Cantik Tapi Hatinya Tidak Secantik Wajahnya Cantik Cantik Hati Cantik Sama Saya Begini Contoh Saja Contoh Hati Hati Cantik Itu Paling Bagus Biar Bapak Baji Itu Murah Tapi Tetam Manis Karena Bukan Luar Loh Hati Ini Hati Ini Kalau Bersih Senang Suka Cita Keluar Itu Tetap Manis Kata Kata Bagus Tapi Kalau Hati Galap Lupa Ancor Kata Kata Keluar Ancor Ancor Sayur Lode Sayur Kampong Angsa 31 Berkata Paras Yang Manis Tidak Dipercaya Dan Kecantikan Akan Hilang Tapi Wanitian Saat Kepada Tuhan Layak Mendapat Tuhan Amen Jadi Bapak Bapak Dia cuma Puji Orang Orang Di Luar Pujilah Istrimu Bapak Ibu Diberkati Hati Isabel Sangat Busuk Dan Jahak Dia Buat Konfrontasi Untuk Menghancurkan Elia Wanita Hebat Mengapa Isabel Sangat Membenci Nabi Elia Karena Elia Adalah Seorang Pemimpin Spiritual Seorang Pemimpin Yang Karismatik Seorang Pemimpin Yang Sangat Terkenal Dan Dihormati Itulah Sebabnya Dibilang Betahati Saki Betah Yang Haru Dihormati Elia Bukan Kamu Isabel Itu Haus Pujian Dia Mau Orang-orang Israel Memuji Dia Dia Mau Orang-orang Israel Menghormati Dia Dan Dia Tidak Mau Elisa Elia Melibihi Dia Isabel Berpikir Dia Yang Harus Dihormati Orang-orang Israel Bukan Elia Aku Adalah Ratu Di Israel Semua Orang Israel Harus Menghormatiku Karena Aku Ratu Bukan Kamu Kamu Coba Pendeta Saja Banyak Orang Akan Membenci Anda Ketika Anda Lebih Pintar Smart Ketika Anda Cantik Ketika Anda Tanpan Ketika Anda Lebih Berhasil Lebih Sukses Dari Mereka Jadi Kalau Anda Berhasil Sukses Saya Mau Bila Siap Siap Karena Orang Binci Anda Itu Sangat Banyak Termasuk Orang-orang Yang Ada Di Segeliling Anda Tidak Semua Orang Menyukai Keberhasilan Kita Punca Kebencian Kepada Nabi Elia Ketika Dia Mendengar Nabi Nabi Baalian Dia Banggakan Dia Sembah Dia Sanjung Dikalahkan Dan Dibunuh Nabi Elia Jadi Waktu Dia Punya Suami Pulang Itu Punca Kebencian Kebencian Tadi Orang-orang Yang hormati Beta Orang-orang Yang hormati Oseh Itu Darah Sudah Naik Itu Hati Sudah Paling Sakit Harusnya Orang Punca Berta Bukan Oseh Cuma Hamba Tuhan Biasa Beta Penguasa Kerajaan Israel Bukan Kamu Kamu Nabi Biasa Hati Punca Kebenciannya Itu Ketika Dia Mendengar Nabi Nabinya Itu Sudah Waktunya Sudara Kalau orang Saya puji Ketong Nama Apa Betul Kan Saya puji Ketong Saya Masalah Kalau Bini Di rumah Anda Puji Ketong Kalau Anda Menentu Semua Orang Menghormati Menyayangi Mencinta Anda Itu Tulis Sangat Susah Sudara Sudara Bayangkan Haman Itu Sudah Diangkat Dari Orang Besar Di Sana Di Kerajaan Tapi Ketika Seorang Mordecai Tidak Sujud Menyembah Dia Itu Masalah Besar Buat Dia Dia Merasa Sangat Terancam Siapa Kamu Tidak Hormati Saya Saya Orang Besar Nomor Dua Di Tempat Ini Itu Sebabnya Di Hati Sakit Sakit Kebencian Kalau Sudah Ada Dan Tidak Diselesaikan Akhirnya Harus Buat Waktu Kamu Tergantung Itu Kesenangan Buat Saya Sudah Orang Jahat Baling Suka Lihat Orang Menderita Orang Jahat Menikmati Penderitaan Orang Lain Dia Senang Lihat Orang Menderita Itu Ada pada Haman Pencahat Haus Pujian Tapi Sejarah Mencatat Akhir Hidup Dari Badan Haman Adalah Yang Gantung Yang Dia Siapkan Untuk Mordecai Itu Yang Terjadi Untuk Isabel Kamu Harus Hormati Saya Elia Kamu Harus Tunduk Buat Saya Kamu Harus Ikuti Saya Saya Menyembah Baal Kamu Harus Ikuti Saya Saya Tidak Akan Ikuti Kamu Punya Penyembahan Ala Israel Kamu Harus Ikuti Saya Saya Berkuasa Di Selan Belajar Buat Apa Ada Jadi Punca Kebenciannya Kepada Nabi Elia Ketika Dia Mendengar Nabi Nabi Baal Isabel Merasa Sangat Terhina Sangat Terpengkel Isabel Merasa Sangat Dipermalukan Di hadapan Orang Israel Dan di hadapan Suaminya Dia Sangat Malu Sedara Dia Merasa Sangat Terancam Dia Rasa Muka Ini Balintopal Kenapa Elia Bisa Menang Itu Yang Malunya Besar Alam Dia Merasa Sangat Terhina Itulah Sebabnya Dia Berkata Mari Kamu Bawa Kabar Untuk Elia Satu Raja Raja Dua Berkata Maka Isabel Menyuruh Seorang Suruhan Mengatakan Bepada Elia Beginilah Kiranya Para Alam Menghukum Aku Bakal Lebih Lagi Daripada Itu Jika Besok Kira-kira Pada Waktu Ini Aku Tidak Membuat Nyawamu Sama Seperti Nyawa Salah Seorang Dari Mereka Itu Ose Dengar Nabi Elia Besok Berta Bukan Buna Ose Seperti Ose Buna Buna Nabi Nabi Tidak 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 Kamu akan mati seperti saya bilang ini Saya akan bunuh kamu Saya mau bilang bahwa saudara Ancaman itu adalah perang urat sarap Yang dilancarkan musuh Untuk membuat anda menderita Ancaman itu bukan sebuah kenyataan Ancaman itu bukan sebuah realita Itu cuma ancaman Saya mau bilang siapa bisa ancam saudara Orang boleh ancam saudara-saudara Dengar baik-baik Mereka boleh ancam saudara Tapi Tuhan ada di pihak saudara Dan Tuhan yang akan berperkara Dengan orang-orang yang suka ancam saudara Saudara seharusnya Elia ketika Mendengar ancaman ini Karena baru saja dia menyelesaikan Satu KKR besar Tetapi Elia waktu habis acara KKR Dengar persiwa ini Dalam keadaan lelah capek Dalam keadaan yang belum stabil Karena baru saja KKR besar Mungkin ada baru duduk ambil Allah Aduh puji Tuhan yang Nabi-Nabi Asum mampu Mungkin seperti itu Sebelum perempuan cahat punya penyeman berhasil Mungkin dia lagi duduk senang-senangnya akan Tiba-tiba berita itu datang Saudara iblis tidak serang kita Waktu kita lagi kuat Iblis cari kita Waktu kita dalam keadaan lelah Waktu kita dalam keadaan lelah Apa? Capek Kita punya kunci tubuh Tidak stabil Waktu kita tergoncang Iblis nyatakan Iblis lancarkan serangan Untuk hancurkan Anda Tapi sama bilang Ancaman Ancaman siapapun itu Saudara dan sayang Tidak akan pernah mengenai kita Ancaman itu cuma bikin takut kita Tapi sama bilang Kalau orang ancam saudara Ancam dia juga Amin Beta lapor OSI di polisi Bilang buat dia Beta lapor OSI Pak Tuhan Amin saudara OSI tunggu Beta pun saudara-saudara Turna gunung Lempa pesisipan Tiga kecamatan Handel OSI Beta langsung Saudara bilang Beta tunggu OSI Pasukan malaikat sorgawi Amin saudara Saudara yang kekasih Dalam Tuhan Waktu Elia mendengar itu Dalam keadaan lelah Dalam keadaan capek Aduh Lagi bergembira Banyak orang berkata Mama tadi Mama yang bilang Buat kata orang bahwa Uang masuk rekening Kata orang kaget Makanya kata orang Saya percaya Uang dari mana masuk Tapi mama Cek uang ada Uang masuk Tapi ketahuan Tahu dari mana Itu mujizat supranatural Hei Kita mau bilang saudara Uang untuk uang Uang masih rekening Saudara bisa Aduh puji Tuhan Uang ada Saudara tunggu Setang akan bikin Saudara damai ilang Setang selalu Tunggu-tunggu kita Untuk lancarkan Ancaman buat kita Kita dapat promosi Saudara mulai datang Eh puji Tuhan Selamat jadi kepala Sekarang jadi kepala Dikantep Puji Tuhan Puji Tuhan Saudara siapa kali Nanti setang Mulai lancarkan serangan Dia mulai telepon Telepon ini Telepon itu Puji Tuhan Eh bagus lah Selamat ya Tapi ingatlah Ada orang ini Orang ini Kalau ales yang kuat Nanti ales bisa jatuh Dia tuh setang Selalu begitu Sepertinya dia Berhati dengan kita Tapi diri itu setang Amen Terus kasih selamat Puji Tuhan Selamat Alih berhasil Oto tetap Topang alih Supaya alih maju Tapi yang lain Selamat lah Tapi ingat Yang gampang Naya di atas tuh Paling susah Lalu saudara mulai Abis telepon tuh Susah juga Itu sudah tuh Perang urat sarap Mulai terjadi dalam pikiran Kalau Tuhan angkat saudara Tuhan tahu Memberkati saudara Tuhan tahu Melengkapi saudara Tuhan tahu Menolong saudara Tuhan tahu Pelihara saudara Amen Kalau Tuhan angkat saudara Menduduki satu posisi penting Di kota ini Anda naik Katakan terima kasih Tuhan Sepertinya saya tidak bisa Tapi kalau Tuhan angkat Berarti Tuhan pasti tolong saya Tidak ada yang sukar Bagi Tuhan saudara Amen Jadi jangan Jadi panaku lah Pas dengan ancaman Ketakutan Susah yang matang lah Mami pakai papi Mari makan Haduh Sampai-sampai Kita porosaki Bukan porosaki Pikiran Mereka jatang Tidak perlu Saudara Berman Allah berkata Tadi Elia berkata Cukuplah Elia takut Dengan ancaman Isabel Elia depresi Lalu masuk ke padang guru Dan ingin mati Berman Allah berkata Elia bilang begini Cukuplah itu Besok saya punya nyawa Abis sama Saya bunuh Beto punya itu Nabi-Nabi Makanya dia berlari Dalam depresi Dalam ketakutan Dalam kelilahan Tuhan Tuhan Cukup Tuhan Cukup Tuhan Artinya sampai disini Tuhan Aku melayani Tuhan Sampai disini Tuhan Aku kerja Buat Tuhan Tuhan tahu Aku kerja keras Buat Tuhan Tapi aku mau katakan Sampai disini Aku berhenti Disini Tuhan Aku bersaksi Tentang Tuhan Berhutbah Tentang kebenaran Supaya orang Israel Berbalik dari jalan hidup Yang salah Tidak menyembah Baal Tetap menyembah Allah yang hidup Tapi ini yang aku dapatkan Dari Isabel Tuhan Aku tidak sanggup Sampai disini Tuhan Aku tidak mau Melayani Tuhan Cukuplah itu Tuhan Setelah cukup Itu artinya Aku tidak sanggup lagi Aku tidak kuat lagi Tuhan Untuk bertahan Tidak ada orang Yang tolong aku Tidak ada orang Yang pedulikan aku Tidak ada orang Menyayangi aku Tidak ada orang Hibur aku Tidak ada orang Membelaku Tuhan aku sendirian Di padang gurun ini Aku sendirian Tidak ada orang Israel yang tadi Menyaksikan aku Buat KKR Tidak ada dari mereka Satupun kunjungi aku Doakan aku Support aku Sampai Tuhan Aku mau berhenti disini Aku tidak mau Melayani Tuhan Karena tantangannya Cukup berat Aku tidak mau Tuhan sampai disini Cabut nyawaku Itu kalau orang Sudah depresi Begitu sedara Orang kalau depresi Seperti gitu Dia pilih semua Yang ada di hati Bapak Gembala berkata Dalam depresi Orang cenderung Mengasihi diri sendiri Betul sedara Selfivity Seng ada orang Liabeta Betasaki Seng ada Ibu Gembala Seng datang Liabeta Angka cuma duduk Ongkang kaki Di gereja Seng kunjungi Betas Amba Amba Tuhan sibuk Seng ada yang Liabeta Seng ada yang Telepon Betas Kadang-kadang kita Seperti begitu Tuhan tidak Perhatikan Sudara Semua orang Perhatikan Sudara Setiap Bagi saya bersahabat Sudara Sekalipun Waktu saya itu Sing kepadat Tapi saya harus Terus menghadap Tuhan Saya mau kasih makan Sudara Saya bilang Tuhan Apa Tuhan Karena umat ini Kita tidak pahami Mereka tidak tahu Tuhan ngomong Sudara Sekarang kita Seperti Elia depresi Lalu kita Duduk menangis Tuhan Kenapa ini terjadi Kan kita Sebikin begini Suka gereja Suka doa Suka menyembah Suka meri Suka berpeluhan Sudah bersaksi Orang-orang Datang ke gereja Lalu kenapa Saya berhadapan masalah ini Sampai Tuhan Saya mau ke gereja lagi Saya mau bersaksi lagi Biar Pastor Ewin Telepon Saya bilang Seng, seng, seng Sampai disini Tidak akan ke gereja lagi Lalu mulai sayang diri Irman Tuhan Datang kepada Elia Satu Raja-Raja 19 Ayat 9B Apakah kerjamu disini Hai Elia Setelah Tuhan Itu sangat baik Tuhan tahu Dia depresi Tuhan tahu Dia ketakutan Tuhan tahu Dia seorang diri Makanya sebelum Ayat ini Ayat-ayat sebelumnya 2-3 itu Disediakan roti Dan air Tuhan pulihkan Tuhan pulihkan Dia punya fisik Secara fisik Dia baru habis hotba Tuhan saudara Dia baru habis hotba Makanya Tuhan kasih Roti dan air Sudah minum Pulihkan dia punya Fisik Kemudian Tuhan pulihkan Tuhan pulihkan dia punya Apa lagi Sudara Tuhan pulihkan dia punya Kesadaran Dia sih sadar Sudara Makanya tidur terus Waktu dia tidur Itulah Tuhan pulihkan kesadarannya Untuk kembali normal Tuhan itu baik Ketika saudara Mengalami depresi Masalah-masalah Persoalan Tuhan akan hadir Pulihkan saudara Saudara kita tidak lihat kita Teman-teman kita tidak Tapi Tuhan akan kunjungi kita Tuhan akan datang buat kita Tuhan akan pulihkan visi kita Dan Tuhan akan pulihkan Kesadaran kita Jadi tidak perlu tangisi Kenapa saya masalah Orang tidak lihat saya Ada Tuhan buat Bapak-Ibu sedara Tanpa Bapak-Ibu sedara tahu Tanpa Bapak-Ibu sedara melihat Bahwa setiap kali Anda menangis Karena ketidakadilan Setiap kali Anda menangis Karena persoalan-persoalanmu Tuhan hadir Tuhan hibur Tuhan kuatkan Tuhan kasih damai Tuhan buat sedara tenang Tadinya sedara goncang-goncang Aduh Tapi kok tiba-tiba sedara tenang Itu cara Tuhan Membuat sedara tenang Membuat pikiran sedara tenang Tiba-tiba orang bawa kue Tiba-tiba orang bawa makanan Itu membuat Anda pulih Dan bukan saja Tuhan pulihkan dia Fisiknya Kesadarannya Jadi waktu dia tidur Itu dipulihkan kesadarannya Dan Tuhan berkata buat dia Apa kerjamu disini Elia? Elia kamu kerja apa Elia disini? Pertanyaan ini menyadarkan Elia Tentang panggilannya Dalam melayani Tuhan Apakah Elia berada di tempat Dimana seharusnya dia berada? Mengapa Elia bersemunyi Dalam sebuah gua? Bukankah seharusnya Elia Berada di tempat Di tengah-tengah Bangsanya? Tuhan mau bilang Elia Kamu bikin apa disini? Bukankah aku panggil kamu Untuk melayani Bekerja Sekiat-kiatnya Supaya umatku Isai yang aku kasih Kembali kepada aku Aku panggil kamu Untuk itu Elia Tapi kenapa kau ada Di gua yang sunyi? Ini bukan tempatmu Elia Mengapa kau bersembunyi Dalam gua itu? Aku panggil kamu Untuk bekerja keras Aku panggil kamu Untuk berkhutbah Untuk umatmu Supaya mereka sadar Kembali ke jalan Tuhan Gua itu bukan tempatmu Gua itu bukan tempat pelayananmu Umat Israel Itulah tempat pelayananmu Engkau tidak berada Di tempatmu Yang sebenarnya Elia Kau bukan bekerja Dalam gua Kau bekerja Untuk membawa umatku Kembali kepada jalanku Karena aku mengasihi mereka Elia Sedara sejahatnya kita Tuhan sayang kita Tuhan mau kita Berbalik kepada jalan Tuhan Sebesar apapun dosa Yang sedara buat Kegagalan-kegagalan Sedara buat Tapi satu Tuhan Mau bilang Balik pada Tuhan Jawaban Elia Atas pertanyaan Tuhan Elia kamu kerja apa Elia menunjukkan Apa yang menjadi Kegelisahan hatinya Tuhan aku merasa sendiri Aku takut kehilangan nyawa Karena Isabel Mau mengancam bunuh aku Itulah sebabnya Aku berlari disini Menyembunyikan diriku Dia jujur Sama perasaan hatinya Waktu Tuhan tanya dia Kamu bikin apa disini Elia Dalam gua yang sepi Gua itu kan lubang Di tanah Sempi Tidak ada matahari Matu Saya bikin apa Di tempat sempit ini Bukankah aku Suruh kamu kesana Ke umat Israel Kenapa kau di dalam lubang Yang sempit kecil Matahari pun tidak masuk Kenapa kau disitu Elia Kau tidak ada pada tempatmu Yang sebenarnya Aku utus kamu kesana Tapi kamu lari Di dalam gua yang sini Kau bersembunyi Dan Elia berkata Aku sendirian Tuhan Aku takut kehilangan nyawaku Sudah lah kalau Tuhan Tanya kita Kita bilang jujur Tuhan kita sedih Sudah lah bilang Itu buat Tuhan Kok saya ada pimpin Masa saya bilang Sama Tuhan Tuhan saya sedih Kondisinya gini Kondisinya gini Lalu akhirnya Tuhan Bicara buat saya Hibur saya Sudah harus belajar Bilang sama Tuhan Kondisi hatimu Ketika sudah stress Depresi Itu harus bilang Elia jujur Tuhan Saya sedih Orang Israel Saya menyembah Tuhan Cuma beta sendiri Dan waktu beta buat KKR Seber cari beta Untuk bunuh Diantep beta Tuhan Sebenarnya Elia Masih ada 7.000 orang Bukan kamu saja Tuhan mau bilang Pak katong Pak katong susah Tanya ada banyak orang susah Amin Bukan Anda saja Punya persoalan Semua orang punya persoalan Masih ada 7.000 orang Yang menyembah Berhala Elia Bukan kamu sendiri Artinya Tuhan Hibur dia Tuhan kasih dia kekuatan Bukan kamu sendiri Ada 7.000 orang Yang tidak mencium Berhala Jadi kamu kembali Kepada 7.000 orang itu Kembali doakan mereka Kembali kuatkan mereka Karena satu jiwa itu Berharga di mataku Kamu kembali Kepada mereka Dan Tuhan mau bilang Jadi kalau Bapak Ibu Punya persoalan Datanglah buat Tuhan Katakan secara jujur Firman Tuhan Kepada Elia Ayat 11 Maka firman Tuhan Datang kepadanya Demikian Lalu firmanya Keluarlah Dan berdiri Di atas gunung itu Di hadapan Tuhan Tuhan bilang Tuhan bilang Keluar Satu Yang kedua Berdiri Elia Keluar dari gua itu Keluar Keluar Dan berdiri disini Itu yang Tuhan bilang Artinya Keluarlah artinya Keluarlah dari tempat Persembunyianmu Tuhan bilang Elia Kau keluar dari tempat Persembunyianmu Keluarlah dari gua itu Keluar dari ketakutanmu Keluar dari Kegelisahanmu Keluar dari Kesedihanmu Keluar dari Keputusasaanmu Selama kau Berada dalam gua itu Selama kau Berada di tempat Persembunyian Dan sempit itu Kau tidak bisa Lihat apa-apa Kamu cuma Fokus untuk diri Kamu Dan Kondisi yang ada Di dalam gua itu Sudara kalau gua Tidak ada Matahari Masuk Jadi bayangkan Elia takurun dalam Gua yang kecil Itu dalam Tahan Dia bersembunyian Di situ Itu ketakutan Yang hebat Keluar dari Gua itu Kau tidak bisa Lihat apa-apa Kau akan Fokus hanya Untuk dirimu Dan persoalanmu Dan kau akan Fokus untuk Apa yang Isabel aku Untuk kamu Keluarlah dari Tempat Persembunyianmu Supaya kau Melihat Alah besar Hal luar biasa Yang aku Mau kerjakan Dalam hidupmu Sudara Tuhan Itu paling hebat Ketika kita Dalam kondisi Begitu Kau bilang Keluarnya Itu bukan Seperti tempat Keluar disini Aku mau bilang Sesuatu untuk kamu Selama kamu Tidak keluar dari Gua itu Dari tempat Persembunyian itu Kamu tidak bisa Lihat apa-apa Kamu tidak akan Bisa melihat promosi Kalau kau tetap Dalam gua Kamu tidak akan Melihat berkat-berkat Besar Ketika kamu Dalam gua Kamu harus keluar Supaya kamu Melihat hal besar Untuk melihat Hal besar Kamu harus keluar Dari gua Selama kamu Tinggal Kamu tidak bisa Melihat hal besar Bapak ibu Diberkati Kalau diberkati Katakan Geri kanan Saya diberkati Kurang kuat ya Kayak akan Susah kan Biar tadi Berkati Iya Jadi kalau saudara Lagi tertekan Stres Dan lagi Bersembunyi Saya mau katakan Hari ini Tuhan bilang Keluar dari Tempat Persembunyianmu Keluar dari Gua itu Selama kau Di dalam gua Kamu berfokus Hanya untuk Dirimu sendiri Kamu tidak bisa Lihat apa-apa Karena tempat itu Gelap Kamu harus Keluar Tuhan itu Sangat baik Dia tahu Bagaimana Menolong kita Dalam keadaan Depresi Stres Dan tertekan Tuhan tahu Untuk hibur kita Tuhan tahu Untuk support kita Seperti kemarin Saya berkati Tidak mungkin Tuhan melihat Ini seberkati Dia Tuhan 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 Hati hancur Saya harus Menolong Itu cara Tuhan Buat kita Seperti itu Kalau kita hidup Alam Tuhan Tuhan akan Menolong kita Tuhan tidak Paksa kita Tapi Tuhan Kasih kita Sesuatu Untuk kita Lihat Dan itu Membantu kita Untuk menolong Keluar dari Tempat Persembunyianmu Supaya Engkau Lihat Promosimu Supaya Engkau Dapat Melihat Tanggung Jawa Baru Yang Tuhan Berikan Padamu Tuhan Tuhan Melihat Tuhan Mau kasih Tuhan Tanggung Jawa Baru Di kantor Kantor Itu Ada Tanggung Jawa Baru Yang Tuhan Mau Kasih Tapi Tuhan Harus keluar Dari Putus Asa Tadi Dari Kesedihan Itu Itu Tuhan Tuhan Melihat Katakan Harus Keluar Kalau Tuhan Tinggal Di Tuhan Tanpa Duduk Sampai Pension Jadi Sebelum Pension Amin Tuhan Lua Dari Situ Melihat Sesuatu Bila Dari Keputusan Ketakutan Itu Bila Dari Dari Sudara Harus Berdiri Sudara Tidak Bisa Dulu Dalam Kegelapan Lalu Tuhan Bawa Sudara Tidak Bisa Laki Laki Tegap Amin Jangan Laki Bencong Bencong Badiri Tegap Ini Tuhan Tuhan Bikin Apa Bisa Setiap Kali Tuhan Berdiri Itu Tujuannya Ada Bukan Tuhan Mau Kasih Sudara Apa Kalau Dapat Strap Bukan Berdiri Nanti Angka-kaki Sebelah Sampai Matahari Terbenang Tuhan Tidak Seperti Itu Sudara Tuhan Bila Mari Kali Berdiri Sebagai Laki Laki Perkasa Lalu Bet Tunggu Sesuatu Laki Punggih Itu Tak Buka Selama Ini Tinggal Kalau Tinggal Dalam Gua Itu Hal Besar Ini Langke Tuhan Itu Yang Tuhan Tak Terus Makanya Suka Panaku Disini Yang Ada Dikantor Panaku Bila Eh Barannya Sudah Amin Amin Tidak Bila Tidak Bila Tidak 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 Masuk Bila Tidak Tidak Amin Masuk Kantor Lalu Direktur Tidak 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 Bagi Orang Percaya Masuk Lalu Bila Begitu Bukan Ambisius Bukan Ambisius Amin Tidak 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 Lalu Nanti Tidak Bawa Berta Pindah 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 Jadi Bertahap Sudara Bukan Lalu Ke atas Nanti Sudara Sombong Tepung Danda Jadi Tidak Bila Bila Sudara Pegah Pegah Negeri Pegah Suasa Keluar Dari Ketakutan Itu Aduh Dunia Ini Sudah Susah Dapat Kerja Sudah Gini Tidak Selama Tuhan Taruh Bapak Di tempat Itu Ada Banyak Hal Yang Tuhan Ketakkan Melalui Bapak Supaya Nama Tuhan Dimulihakan Tidak Sekedar Tuhan Taruh Dari Pemimpin Tujuan Tuhan Ada Supaya Orang Belajar Jadi Bapak Ibu Sedara Tuhan Berkata Kepada Elia Keluar Supaya Aku Memberikan Bagimu Tanggung jawab Baru Keluar Dari Pikiran Natural Dan Melikilah Pikiran Supranatural Jadi Sekali Lagi Jika Engkau Mau Melihat Berkat Besar Keluar Dari Tempat Persembunyian Katakan Kiri Kanan Keluar Dari Tempat Persembunyian Bilang Kuat Sedikit Lalu Teman Yang Tadi Bilang Ale Jua Harus Keluar Kalau Pikiran Natural Anda Bilang Tidak Mungkin Mama Tapi Supranatural Berkata Kamu Bisa Kamu Tidak Bisa Memiliki Mobil Gitu Susah Kumpul Berapa Ribu Tahun Tapi Pikiran Supranatural Bilang Kamu Bisa Kok Bisa Kok Besok Besok Mau Mobil Amen Bapak Ibu Sedara Dikasihi Tuhan Satu Raja Raja Jadi hari Ini Tuhan Mau Kita Keluar Ya Amen Keluar Keluar Daripada Kesusahan Keluar Daripada Pikiran Natural Berpikirlah Super Natural Sulit Memang Tapi Tuhan Pasti Tolong Saya Sukar Memang Tapi Bta Pasti Dapat Kerja Sedara Kita Lihat Satu Raja Raja 19 Ayat 12B Firman Allah Berkata Dan Sesudah Api Itu Datanglah Bunyi Angin Sepoy Sepoy Basah Tadi Tuhan Bila Elia Masih Berdiri Masih keluar Dari situ Lepadiri Dari Pendeta Firman Allah Berkata Datanglah Angin Badai Goncang Gunung Tapi Tuhan Tidak Ada Di Dalam Apa Di Dalam Goncangan Kemudian Datanglah Gempa Bumi Yang Menggoncangkan Tempat Itu Tapi Tuhan Tidak Ada Di Tempat Itu Yang Ketiga Datanglah Api Tapi Tuhan Tidak Tapi Ayat 2B Tadi Kita Baca Ayat 12B Firman Allah Berkata Angin Sepoy Sepoy Basah Kita Berfikir Itu Angin Apa Sebenarnya Tapi Sudara Angin Sepoy Sepoy Basah Adalah Angin Yang Halus Dan Lembut Ternyata Dalam Bentuk Angin Yang Halus Dan Lembut Tuhan Hadir Tuhan Tidak Tidak Hadir Dalam Angin Sepoy Sepoy Itu Tidak Datang Dalam Gempa Dalam Angin Besar Dan Api Tapi Angin Sepoy Sepoy Basah Tuhan Datang Dalam Kondisi Yang Lembut Kondisi Yang Tenang Untuk Mencumpai Seorang Nabi Hebat Yaitu Elia Tuhan Tahu Dia bekerja Sekeras Keras Tidak Tuhan Tidak Datang Untuk Adili Tidak 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 Datang Buat Dalam Ketenangan Itu Tuhan Hadir Buat Elia Dalam Angin Sepoy Sepoy Tuhan Hadir Buat Dia Ini Menunjukkan Bahwa Dalam Ketenangan Dalam Kedamaian Tuhan Hadir Buat Seorang Nabi Hebat Tuhan Tidak Tinggalkan Dia Betul Dia Tergoncang Lari Masuk Di Gua Tempat Persembunyian Tapi ketika Dia berdiri Tuhan Hadir Buat Dia Berjumpa Tuhan Dalam Angin Sepoy Sepoy Basah Dalam Ketenangan Dalam Situasi Yang Tenang Teduh Itulah Dia Berjumpa Dengan Tuhan Tuhan Ada Dalam Angin Sepoy Sepoy Itu Tuhan Yang Sama Mencari Adam Dan Hawa Yang Telah Makan Buat Terlarang Sudah Tauhati Tuhan Itu Sangat Sedih Menyaksikan Pemberontakan Mereka Tuhan Sudah Janji Semua Ini Boleh Kamu Makan Buatnya Ini Pohon-pohon Semua Kamu Boleh Tapi Yang Ini Jangan Tapi Waktu Mereka Menentang Tuhan Melawan Tuhan Memerontak Berman Allah Berkata Tuhan Datang Berjalan Jalan Pada Hari Yang Sejuk Itu Sama Dengan Sepoy Sepoy Basah Dalam Kesejukan Dalam Kelembutan Tuhan Hadir Buat Mereka Tuhan Hadir Untuk Elia Itu Sebabnya Berman Allah Berkata Dia Menutupi Mukanya Dengan Wajahnya Karena Dia Tidak Bisa Memandang Kemudian Tuhan Elia Menutupi Wajahnya Dia Tidak Bisa Berjumpa Tuhan Tuhan Begitu Baik Buat Dia Sekalipun Dia Tadi Menentuhan Betul kerja Keras Tapi Tuhan Hadir Buat Dia Dalam Kelembutan Dalam Ketendangan Dalam Sepoy Sepoy Basah Dalam Keteduhan Tidak Ada Orang Tuhan Hadir Buat Dia Tuhan Pulihkan Dia Tuhan Buat Dia Kuat Sudara Harus Berjumpa Tuhan Sudara Harus Punya Waktu Bersaat Teduh Dengan Tuhan Sudara Punya Waktu Buat Tuhan Untuk Berjumpa Tuhan Itu Harus Sudara Di gereja Bertemu Tuhan Di tempat Ini Tapi Sudara Harus Punya Waktu Untuk Berjumpa Tuhan Dalam Angin Sepoy Sepoy Basah Dalam Ketenangan Itu Sudara Cari Tuhan Dalam Ketenangan Sudara Menyembah Tuhan Dan Tuhan Akan Bilang Banyak Hal Sudara Kalau Jam 8 Jam 9 Jam Televisi Masih Menyala Sudara Masih HP Tapi Jam 12 1 2 3 4 Liti Itu Situasinya Tenang Waktu Sudara Menyembah Tuhan Akan Hadir Memang Kita Menyembah Dalam Waktu Jam 1 2 3 Itu Korban Karena Itu Waktu Istirahat Kita Tapi Kalau Kita Mengkorbankan Waktu Itu Tuhan Akan Datang Dalam Angin Sepoy Sepoy Tuhan Akan Hibur Sudara Tuhan Akan Kuatkan Sudara Tuhan Tahu Ini Saya Punya Hamba Saya Utus Dia Tapi Dia Mengalami Ancaman Dari Wajah Jahat Itu Sudara Perjumpaan Dengan Tuhan Itu Sangat Penting Anda Harus Berjumpa Tuhan Harus Punya Waktu Saat Itu Dengan Tuhan Waktu Saat Itu Itulah Anda Mendengar Tuhan Ngomong Dan Itu Yang Menghibur Dan Menguatkan Anda Ada Firman Tuhan Boleh Baca Dan Itu Yang Menguatkan Hati Sekalipun Adab Dan Hawa Sudah Berontak Menentang Tuhan Tapi Firman Allah Berkata Allah Berjalan Jalan Pada Hari Yang Tuhan Allah Mengasih Mereka Allah Peduli Dengan Mereka Tuhan Yang Sama Allah Yang Sama Peduli Dengan Saudara Saya Seberat Apapun Saudara Saudara Mungkin Sudah Jatuh Sudah Gagal Dan Berkata Sudah Tidak Mungkin Aku Menghadap Tuhan Tapi Saya Mengatakan Tuhan Bila Anda Bangkit Anda Berdiri Tuhan Mau Mencumpai Anda Tuhan Mau Mengubah Hidup Tuhan Mau Memberikan Sesuatu Yang Baru Bagi Amin Saudara Satu Raja Raja 19 Ayat 15 Ini Yang Terakhir Dimana Tuhan Berkata Irman Tuhan Kepadanya Pergilah Kembalilah Ke Jalanmu Engkau Sampai Engkau Harus Mengurapi Hasail Menjadi Raja Atas Aram Engkau Harus Mengurapi Hasail Menjadi Raja Aram Dan Engkau Juga Harus Mengurapi Juga Yehud Junimsi Haruslah Kau Rapi Menjadi Raja Atas Israel Dan Elisabir Sahabat Dari Abel Meholah Harus Kau Rapi Menjadi Nabi Menggantikan Tuhan Berkata Setelah Mereka Berjumpa Setelah Tuhan Berjumpa Dengan Elia Dan Ketika Dia Berjumpa Dengan Tuhan Tuhan Katakan Tuhan Berbicara Buat Dia Kembalilah Ke Jalanmu Elia Kembalilah Kepada Panggilan Mu Kembalilah Ketempat Pelayanan Mu Kembalilah Ketempat Aktivitas Mu Kembalilah Ketempat Dimana Engkau Mengabdi Engkau Tidak Berut Takut Dan Gentar Menghadapi Ancaman Tidak Perlu Merasa Sendirian Perjumpaan Tuhan Membuat Elia Tidak Takut Lagi Justru Jadi Pemperan Tuhan Ajarkan Kita Mari Berdiri Di Adapan Tuhan 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 Buat Sesuatu Bagi Kita Tuhan Bila Elia Tidak Perlu Kamu Sembun Lagi Disitu Kamu Kembali Kamu Kembali Ke Jalan Jalan Tuhan Mau Bila Sudara Jangan Lari Di Tempat Dimana Sudara Mengabdi Kembali Disitu Karena Ada Tanggung Jawab Yang Tuhan Bila Elia Kau Kembali Tapi Ada Tiga Tanggung Jawab Saya Kasih Buat Kamu Satu Kamu Urapi Kamu Urapi Tadi Urapi Hazal Menjadi Raja Aram Kau Urapi Itu Juga Yehud Supaya Jadi Raja Israel Dan Kau Urapi Elisa Untuk Menjadi Nabi Menggantikan Engkau Bukankah Bahagia Sudara Senang Tadi Bersembunyi Tapi Waktu Keluar Berjumpa Tuhan Tuhan Hibur Dia Sebenarnya Saya setengah mati Saya lari Saya sedih Saya takut Tapi Elia Waktu Berjumpa Tuhan Sudah kuat Tidak ada Tanggisan dan air mata Setiap kali kita Berjumpa Tuhan Kita jadi Orang luar biata Kita jadi Orang pemberani Kita tidak jadi Pecundang Orang kalah Kita tidak jadi Seperti Tulemah Dan tidak Mampu Tidak Setiap kali kita Berjumpa Tuhan Tuhan Kasih kita Kekuatan Setiap kali kita Berjumpa Tuhan Tuhan Urapi Kita Dan Pengurapan itu Buat kita Bergairah Bersemangat Tidak takut lagi Kita akan menghadapi Apapun Karena kita Dilindungi Tuhan Dan Tuhan Kasih tanggung jawab Baru Buat saudara Tuhan Elia ini Tiga hal Kamu kembali Ke tempat itu Pelayananmu Karena itu Ladangmu Itu tempat Pengabdianmu Aku utus Kamu ke situ Kembali ke situ Dan tiga Tanggung jawab ini Kamu lakukan Senang ke saudara Ya Hai jabatan Saudara Sekarang tugasnya tinggal Mengurapi Betul Tadi KKR KKR Sekarang tugas baru Mengurapi Mengurapi Itu orang-orang Yang akan jadi Raja dan Nabi Setelah diberkati Makanya Yang terlalu tinggal Di gua itu Tuhan bicara Hari ini Keluarlah Dari tempat Persembunyianmu Karena ada Berkat besar Ada promosi Ada tanggung jawab Baru Yang Tuhan Mau berikan bagi Engkau Lebih lagi Dari yang pernah Kau dapati Tuhan aku Nakukah itu Bagi Bapak Ibu Saudara Di tempat ini Bagi jemaat Hidup Ambon Ada promosi besar Ada berkat besar Ada kejutan Kejutan besar Yang akan Tuhan Kerjakan Ketika engkau Berjumpa Tuhan Dan Tuhan Akan buat Engkau melihat itu Saya percaya Minggu ini Bahkan bulan ini Ada banyak Hal-hal Supranatural Allah kerjakan Di kantormu Di tempat Kampusmu Dimana saja Anda beraktif Di ban-ban Kantor Anda akan melihat Mujizat Supranatural Terjadi Setiap itu Hari ini Tuhan ingatkan Sekali lagi Keluarlah Terus bisa katakan Keluar dari tempat Persembunyian Satu, dua, tiga Amin Dan semua yang percaya Katakan Amin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton